Keinformasi berikutnya, pemeriksa 4 orang ditangkap di California, Amerika Serikat karena menggunakan pakaian beruang dan merusak mobil mewah. Mereka merekayasa kerusakan mobil mewah untuk menipu perusahaan asuransi. Dan bagaimana informasi lengkapnya? Mari kita simak informasinya dari VOA. Video beruang di dalam mobil ini dirilis Departemen Asuransi California. Pemilik mobil mengajukan klaim untuk kursi yang robek dan pintu yang rusak pada mobil mewah Rolls-Royce Ghost. Kendaraan eksklusif bernilai ratusan ribu dolar. Pengugat mengatakan seekor beruang masuk ke dalam mobil itu saat diparkir di Lake Arrowhead, sebuah tempat pegunungan di luar Los Angeles dan merusak interiornya. Untuk mendukung klaim mereka, mereka memberikan foto-foto kerusakan serta rekaman dari kamera keamanan. Namun perusahaan asuransi melihat ada yang tidak beres dan menghubungi detektif penipuan asuransi. Departemen Asuransi California meneliti video tersebut dan berkesimpulan itu adalah manusia berkostum beruang. Pihak berwenang juga meminta bantuan ahli biologi dari Departemen Margasatwa California untuk meninjau tiga video. Dan mereka juga berpendapat bahwa itu jelas-jelas adalah manusia dengan kostum beruang. Pihak berwenang pun menggeledah rumah dan menemukan kostum beruang di rumah para tersangka. Para penyelidik menyisir catatan dan menemukan dua klaim lain terhadap perusahaan asuransi yang berbeda. Kali ini Mercedes 2015 dan Mercedes 2022 di tempat yang sama. Kedua klaim tersebut juga disertai dengan rekaman video yang menunjukkan beruang yang sama mengamuk di sekitar kendaraan. Empat orang berusia sekitar 26 sampai 39 tahun didakwa melakukan penipuan asuransi dan konspirasi atas klaim tersebut. Yang nilainya mencapai lebih dari 140 ribu dolar AS. Beruang hitam yang merupakan hewan asli negara bagian California memang kadang masuk ke kendaraan atau bangunan untuk mencari makanan. Pada tahun lalu, seekor beruang di kota Avon, negara bagian Connecticut masuk ke sebuah toko roti dan memakan 60 cupcake. Sementara tahun 2022, seekor beruang di kota Cornwall, negara bagian Connecticut masuk ke dua mobil dan merusak bagian interiornya. Dari Arlington, Virginia, saya Ryot Wasikal dan tim VOA.